Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu'ala asrafil anbiya'imu salin' wa'ala'ali wassalabi'a jema'in. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad ar-rasulullah. Para mahasiswa yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan Anda tetap semangat untuk menuntut ilmu, walaupun kita masih bertemu di dunia online. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan dan kemudahan bagi kita semua untuk terus menambah ilmu petauan. Ibu lanjutkan sedikit bahasan terkait dengan psikologi umum perkembangan. Setelah kita mempelajari minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya bagaimana proses terjadinya aktivitas psikologis dalam diri individu dengan berbagai macam aktivitasnya. Di antaranya emosi, bagaimana bekerja, motivasi bagaimana bekerja, kemudian juga bagaimana sikap terbentuk, bagaimana juga minat, bagaimana kecerdasan bekerja, dan seterusnya. Nah, pada pertemuan ini fokus kita adalah pada mengenali kepribadian. Karena salah satu cara untuk kita mengenali karakteristik individu itu adalah kita menggunakan teori kepribadian dalam memahami individu. Oke, sebentar, Ibu share. Terakhir kita juga membahas tentang bagaimana bekerjanya aspek-aspek psikologis itu dalam pandangan Islam yang kita lihat dari Al-Quran. Nah, Anda mudah-mudahan sudah memahami bahwa bagaimanapun teori yang dikemukakan oleh Barat berdasarkan kajian empiris dan penelitian-penelitian lapangan tentu tidak sebaik apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi, kalau Anda bisa memetakan alangkah bagusnya gambaran emosi digambarkan di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan dorongan-dorongan berupa motivasi dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau kita bahas satu persatu ini secara tafsir, tentu Anda nanti karena kuliah di BAI akan Anda dalami. Jadi, masing-masing ini tentu lebih jelas penjelasannya dan dalam konteks Islam, apapun yang ada pada diri kita, aktivitasnya itu selalu ujungnya diperingatkan agar kita mampu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, misalnya cinta. Cinta itu sebagai tautan hati antara misalnya lawan jenis, kita tidak boleh hanya untuk cinta biologis. Hanya sekedar memenuhi hasrat biologis. Tapi cinta kalau antara laki-laki dan perempuan itu pada masa tertentu seperti usia Anda ini masih harus ada pengendaliannya karena tidak boleh sembarang disalurkan. Islam mengatur bagaimana mencegah terjadinya zina. Tapi dalam Islam ditetapkan menyalurkan cinta, kasih sayang. Nah, itu kalau sudah pada saatnya menikah, pada dengan cara yang halal. Nah, ini jauh lebih dalam maknanya daripada sekedar menyatakan jenis-jenis emosi itu ada marah, ada sedih, ada gembira. Tetapi lebih ke bagaimana harusnya kita mengekspresikan cinta, marah, takut. Nah, itu sebetulnya semua diatur dalam Al-Quran dan Allah mengajarkan kita bagaimana mengendalikannya. Karena sebetulnya kita sendiri tidak mampu bagaimana mengendalikan itu semua kecuali dengan bimbingan Allah. Anda juga sudah membuat tugas dan Anda membuat PPT dan Ibu lihat bagus-bagus. Nah, selanjutnya tentang kepribadian. Bagaimana kepribadian digambarkan menurut teori psihologi. Ada berbagai macam pandangan tentang kepribadian. Yang pertama, ada yang memandang bahwa kepribadian itu adalah kumpulan pembawaan psikologis atau yang sifatnya genetik. Nah, apa isinya? Yaitu dorongan, kecenderungan kepada sesuatu. Kemudian selera, insting. Nah, ini semuanya biologis yang dicempuri dengan sifat dan kecenderungan yang didapat melalui pengalaman yang terdapat pada diri seseorang. Jadi, di sini pengertian kepribadian itu ada faktor genetik yang sudah kita bawa sejak lahir, kemudian genetik itu nanti dia mengaktualisasi di dalam kehidupan kita melalui pengalaman yang diperoleh di lingkungan. Artinya apa? Kita semua sudah punya tipe kepribadian yang sifatnya bawaan tergantung dengan kondisi biologis kita masing-masing. Begitu kata Morton Frins. Kemudian ada juga yang mengatakan kepribadian itu adalah keseluruhan organisasi yang terdapat pada diri manusia pada setiap tahap perkembangannya. Artinya apa? Di dalam tubuh kita ini ada banyak sistem yang terorganisasi. Kita ambil contoh, mata kita ini berfungsi karena ada berbagai bagian-bagian yang secara biologis tetapi juga bagian-bagian yang secara psikologis dia akan menentukan bagaimana dia berfungsi. Kalau ada salah satu bagian biologis pada mata kita misalnya bagian yang bintik hitamnya, retinanya, ada gangguan, kita tidak mampu melihat. Meskipun kita punya keinginan untuk melihat. Tapi ada pun indera kita dengan bagus tetapi kalau misalnya fungsi psikologisnya tidak jalan tidak menyadari apa-apa yang dilakukan oleh mata itu tidak bisa menangkap informasi. Artinya apa? Ada banyak organisasi di dalam tubuh kita ini. Itulah yang menentukan, gabungan dari organisasi inilah yang menentukan ciri kepribadian seseorang. Kemudian ada juga yang menyebut kepribadian itu adalah integrasi daripada sistem kebiasaan-kebiasaan yang menunjukkan ciri khas individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Anda semua dan ibu itu dibentuk oleh lingkungan kita masing-masing. Ada berbagai pembiasaan yang dibentuk oleh lingkungan kita. Mungkin ibu membiasakan seperti apa dalam hal makan, seperti apa dalam hal berpakaian, seperti apa dalam berbicara, seperti apa dalam berjalan, seperti apa kalau memecahkan masalah, seperti apa menggunakan kecerdasan, seperti apa mengendalikan emosi, seperti apa misalnya mengatur kegiatan-kegiatan. Itu semua adalah kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk sejak kita kecil. Tapi nanti itu menjadi ciri khas kita. Ketika kita memilih makanan, ternyata kita berbeda dengan teman. Ketika kita memilih baju, ketapa kita berbeda. Ketika kita mau beribadah, kita ternyata memiliki kekhasan sendiri. Ada yang misalnya dipengaruhi oleh kulturnya dalam beribadah. Sehingga mungkin di situ ada perlu pembenahan. Kenapa? Nanti jangan-jangan ibadah dianggap sebagai hasil budaya. Padahal ibadah itu ada tuntunannya. Sehingga tidak sedikit orang kadang-kadang menyesuaikan diri itu karena pengaruh apa yang sudah dibiasakan. Maka dalam Al-Quran itu seringkali sudah beberapa ayat dijelaskan, banyak sekali orang yang tidak bisa mengubah biasanya karena merasa apa yang sudah ditetapkan oleh nenek moyangnya itu sudah menjadi bagian dari dirinya yang membuat dia nyaman. Padahal sebenarnya kalau dalam Al-Quran justru ada kebiasaan yang memang bisa harus kita pertahankan, boleh kita pertahankan, tapi ada kebiasaan yang harus kita ubah. Nanti juga di dalam kepribadian ini, karena dia integrasi dari sistem kebiasaan-kebiasaan, berarti kita bisa mengubah kepribadian itu. Kalau yang sifatnya pendangan Morton, kumpulan pembawaan biologis itu bisa jadi yang sifatnya genetik yang lebih dominan dibanding dengan yang pengalaman. Tapi bagaimanapun kita tahu genetik seseorang ketika dia menggunakan faktor-faktor bawaannya itu. Kemudian Gordon W. Alford ini, dia mengumpulkan berbagai definisi tentang kepribadian. Lalu dia baru mengambil kesimpulan. Menurut Al-Ford, kepribadian itu adalah organisasi dinamis dalam diri individu. Terdiri dari sistem psikofisik. Karena ada fisik, ada psikologis, kemudian menjadi sistem, maka dia menentukan cara dia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sehingga nanti setiap orang itu beda-beda perilakunya. Kenapa? Karena sistem psikofisiknya beda. Sama-sama dia punya telinga, sama-sama bisa mendengar, tapi fokus mana yang akan dia dengarkan, itu sangat tergantung kondisi psikologisnya. Ada orang ingin sekali mendengarkan sesuatu, tapi ada orang nggak peduli untuk mendengarkan sesuatu itu. Jadi makanya kok ada orang milih lagu tertentu, dia dengarkan, dia nikmati. Tapi ada orang lain, lagu yang sama tidak nikmat di pendengaran dia. Kenapa? Karena dia punya sistem psikis sendiri. Kita tahu bahwa bagaimana pendengaran berfungsi, itu kaitannya dengan indera. Indera itu bekerja, kaitannya juga dengan perhatian. Jadi nanti setiap orang itu akan berbeda caranya. Tetapi kepribadian itu adalah organisasi dinamis. Artinya apa? Dia bisa berubah. Berubah. Berubah kalau misalnya individu itu mau mengubahnya. Tapi bagaimanapun kita mengubah diri kita, kita nggak akan pernah sama dengan orang lain. Jadi kalau ada Anda punya tokoh yang Anda sukai, kemudian Anda ingin mengidentikan diri Anda dengan tokoh tersebut, Anda nggak akan pernah menjadi tokoh itu. Tapi Anda boleh meniru bagian-bagian tertentu dari kepribadiannya. Karena nanti ujungnya setiap orang adalah menjadi dirinya. Jadi begitu kira-kira kata Alphor. Kemudian ada berbagai teori kepribadian. Nanti Anda mengenal, mungkin adanya teorinya Adler, ada psikoanalisis, ada teori humanistik, ada teori kepribadian behavioristik. Nah ini Ibu memperkenalkan beberapa saja. Mungkin Anda sering mendengar istilah temperament, juga sudah kita bahas sebelumnya. Kalau temperament itu sifatnya genetik, yaitu nada dasar perasaan orang yang memberi warna akan kondisi emosinya. Nah kalau menurut Gallen, ini berdasarkan tipe temperament itu, orang digolongkan ada yang termasuk kepribadian sangguinis. Nah katanya seorang yang sangguinis populer itu orang yang suka bicara. Dimanapun dan kapanpun dia berada, ia melakukan hal-hal yang dapat menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Jadi kalau orang yang banyak ngomong itu, dia kan ingin orang lain mendengarkan, dia ingin orang lain memperhatikan. Kemudian sering melemparkan humor-humor ketika berbicara. Supaya apa? Supaya dia menjadi pusat perhatian. Nah dengan begitu dia akan mudah untuk menjadi populer. Nah ciri-cirinya apa? Orang ini biasanya extrovert. Artinya apa? Terbuka. Nah cenderung optimis. Jadi kalau ada sesuatu itu, dia merasa bahwa, oh ini bisa, ini bisa. Segala sesuatu asal kita lakukan dengan sungguh-sungguh kita bisa. Biasanya orangnya belak-belakan. Jadi kalau suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka. Kemudian kalau dia misalnya mau menyampaikan sesuatu, nggak ditahan-tahan, dia akan katakan, tinggal nanti cara dia menyampaikan bagaimana. Nah lagi-lagi ada keunikan antar orang. Kemudian dia berorientasi pada hubungan. Dia paling nggak nyaman kalau ada hubungan yang terganggu dengan orang lain. Nah itu orang sangguinis. Nah biasanya dia bijaksana. Kenapa? Karena dia tidak ingin ada hubungan dengan orang lain rusak, maka dia pertimbangkan orang lain. Kemudian mudah bergaul. Mudah bergaul. Kemudian emosional. Karena dia mudah mengekspresikan emosinya. Jadi kalau misalnya dia mau marah, dia memang menyatakan marah. Tapi nanti ekspresinya, bagaimana dia menyampaikan marah, tentu sangat tergantung bagaimana lingkungan membentuknya. Lalu artistik, seni. Kemudian biasanya memimpin. Nah itu orang-orang sangguinis. Kenapa memimpin? Karena dia banyak bicara, dia ingin jadi pusat perhatian. Kemudian dia akan cenderung untuk membuat orang lain senang. Maka biasanya tipe-tipe pemimpin itu orang-orang sangguinis katanya. Tapi bukan hanya orang sangguinis, nanti yang bisa menjadi pemimpin. Anda bisa lihat tipe yang lainnya. Kemudian ada koleris. Manusia ini berorientasi kepada tugas. Nah pokoknya dia apapun, tugas itu yang penting penyelesaiannya dan bagus. Dan dapat melakukan hal-hal yang dibebankan kepadanya ataupun kalau dia berada di organisasi. Dengan secara mandiri. Jadi orang ini sangat mandiri. Orang koleris. Berorientasi pada tugas. Jadi bagaimana tugas itu selesai. Nah biasanya serius ya. Nah ini tipe pemimpin juga. Dan senang jika diberi kepercayaan. Jadi kalau orang kasih kepercayaan, dia akan kerjakan dengan sepenuh hati. Nah orang koleris dalam berkomunikasi sedikit banyaknya kurang suka berbahasa-bahasi. Jadi masih apa adanya. Masih ada belak-belakannya. Jadi kalau dia ini, tipe orang yang nggak banyak tergantung pada orang lain. Dia mandiri. Koleris yang kuat itu sama seperti sangguinis, dia extrovert. Cenderung terbuka. Kemudian optimis. Lalu belak-belakan. Berorientasi tugas. Kemudian pasti dan terorganisasir. Terorganisir. Kemudian berkemauan keras. Tetapi dia tidak emosional. Nah ini yang sedikit membedakan dia dengan sangguinis. Kalau sangguinis itu dia agak cepat naik. Kalau dia misalnya tertinggung ya. Nah kalau ini tidak. Tidak emosional. Kemudian cenderung memimpin. Nah kenapa? Karena dia bertanggung jawab atas tugasnya. Kemudian ada tipe berikutnya, yaitu tipe melankolis. Nah orang melankolis ini terkenal sebagai orang tipe perasa. Gampang tersinggung gitu ya. Gampang sedih. Juga memiliki kekhasan dalam hidup. Ia baru bisa menerima sesuatu jika ia rasa hal itu sempurna. Jadi orang melankolis ini cenderung perfect terhadap sesuatu. Nah kemudian dia baru melakukan sesuatu kalau menemukan alasan yang kuat untuk melakukannya. Kalau enggak jelas dia enggak mau melakukannya. Ini untuk apa? Rasionalnya apa? Manfaatnya apa? Dan ingin segala sesuatunya sempurna. Jadi biasanya kalau enggak sempurna dia susah sendiri gitu ya. Nah itu orang melankolis. Kemudian cenderung introvert. Nah karena dia akan berorientasi ke dalam dirinya. Dia akan rasa-rasakan. Kemudian agak pesimis. Mungkin karena dia perasa takut ini, takut kalau gagal gitu. Nah bicaranya biasanya lunak. Nah beda sama orang sangguinis ya. Karena dia ingin didengar orang lain, maka bicaranya biasanya lebih keras. Kemudian sama berorientasi pada tugas dan tujuan. Nah cuma dia lebih emosional, tetap artistik, dan mempunyai kemampuan menganalisis yang tinggi. Kenapa? Karena dia timbang-timbang berdasarkan pemikirannya, perasaannya, berorientasi ke dalam dirinya. Kemudian itu tipe kepribadian menurut Glenn ya. Sebetulnya ada satu lagi plegmatis. Ini tertinggal. Tapi tidak apa-apa. Anda baca sendiri orang plegma itu dekat dengan orang melankolis. Tetapi dia lebih cenderung juga untuk introvert. Tetapi dia tidak seperasa orang melankolis. Kemudian kita masuk ke teori kepribadian berikutnya. Ini salah satu teori klasik dalam psikologi yaitu teori psikoanalisis. Nah bagaimana dia menjelaskan kepribadian? Menurut dia setiap orang itu berperilaku karena ada dorongan. Dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Jadi yang memotivasi orang itu untuk melakukan kegiatan itu adalah dorongan untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Maka dia melihat kepribadian itu dari bagaimana dorongan-dorongan itu bekerja. Nah kemudian Sigmund Freud juga mengatakan bahwa masa kecil terutama pada masa balita itu sangat penting untuk menentukan kepribadian orang pada masa selanjutnya. Nah kalau pada masa ini tidak memperoleh kepuasan maka dampaknya adalah pada masa dewasa. Misalnya anak tidak mendapatkan susu pada awalnya karena nanti ada tahapan-tahapan perkembangan kepribadian yang menurut Sigmund Freud itu berdasarkan daerah-daerah di mana pada tubuhnya itu yang merasakan kesenangan. Nah pada masa bayi dia sebut dengan masa oral. Kenapa? Karena bayi itu mendapatkan kesenangannya melalui mulut. Nah kemudian bagaimana pada masa berikutnya? Nah nanti ada masa anal. Nanti akan ibu bahas juga tahap-tahap perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud-nya. Kemudian ada masa yang pada menurut Freud ini cukup penting yaitu masa komplek Audipus. Jadi artinya apa? Dia melihat pada masa ini biasanya muncul kesenangan terhadap orang tua yang berbeda lawan jenis. Jadi misalnya anak perempuan sangat dekat dengan ayahnya. Ini biasanya pada umur tiga tahun. Kemudian anak laki dekat dengan ibunya. Nah ada masa komplek Audipus itu artinya dia ingin berebut kasih sayang dengan orang tua. Nah ini menurut teorinya Freud. Kemudian Freud juga yakin bahwa apa-apa yang terjadi pada masa balita itu itu akan tersimpan ke dalam bawah sadarnya dan bisa dipanggil ke dalam kesadarannya. Nah maka biasanya juga Freud bagaimana memahami kepribadian orang melakukan yang namanya analisis mimpi. Meskipun ya kata kalau menurut teori Freud ini mimpi itu semua punya makna yang bisa digali dari ketidaksadarannya. Jadi nanti mimpi itu apa? Adalah ambang sadar. Maka Freud membagi kepribadian manusia itu ke dalam tiga hal. Nah tiga hal. Ada yang ada pada alam sadar. Jadi kesadaran kita ini sebetulnya dibentuk oleh hal-hal yang sudah kita alami sejak masa balita. Nah tapi dia sebagian muncul di kesadaran, sebagian nanti ada di alam sadar, dan sebagian besar adalah alam bawah sadar. Nah alam bawah sadar ini merupakan kumpulan dari berbagai pengalaman yang sudah kita simpan sejak masa bayi. Nah kesan ataupun trauma-trauma pada masa bayi itu bisa berdampak pada masa berikutnya. Nah kemudian Freud menggambarkan kepribadian kita ini, jadi kalau menggambarkan tadi dilihat dari kesadaran, kesadaran itu jauh lebih kecil daripada bawah sadar. Kemudian apa yang ada di bawah sadar itu kadang-kadang muncul ke ambang sadar. Nah itu biasanya di dalam mimpi. Jadi kalau mau memahami kepribadian orang, Freud biasanya menggunakan mimpi. Nah lalu bagaimana struktur kepribadian kita? Menurut Sigmund Freud itu kita ada tiga struktur kepribadian. Yang pertama ada yang namanya id, lalu ada ego, dan ada super ego. Oke, ambang sadar sudah ibu jelaskan. Id disebut juga dengan das S. Nah ini komponen kepribadian yang tidak memiliki kontak dengan realitas. Jadi ada dorongannya langsung ingin dipenuhi. Ya ingat tadi Freud menyatakan bahwa perilaku orang itu ditentukan atau dikendalikan oleh dorongan-dorongan yang muncul dari dalam dirinya. Dorongan-dorongan itu pada awalnya adalah dorongan alamiah untuk mempertahankan hidup. Seperti lapar. Lapar, haus. Makanya nanti bagaimana orang memenuhi kebutuhan lapar, bagaimana orang memenuhi kebutuhan haus. Nah itu kalau pada masa bayi ketika terpenuhi, tidak ada kepuasan itu berdampak pada masa selanjutnya. Nah kemudian id ini bekerja, tidak mikir. Pokoknya kalau lapar, dia ingin dipenuhi dorongannya. Nah namun dia terus berjuang untuk mereduksi tegangan melalui hasil-hasil dasar yang menyenangkan sebagai prinsip kerja. Jadi kalau misalnya lapar, barangkali ingin dipenuhi, belum dapat dipenuhi, dia membayangkan enaknya makanan. Nah cara-cara dia memenuhi kebutuhan itu. Kemudian ada ego. Nah ternyata bagian dari diri kita itu yang turut bisa menimbang adalah kalau muncul misalnya dorongan alamiah dari id, maka ego mempertimbangkan. Nah inilah yang satu-satunya sumber komunikasi dengan dunia luar. Bagaimana dia membuat keputusan. Dan ini menentukan bagaimana kepribadian seseorang. Sebagian ini ada di kesadaran, sebagian di ambang sadar, dan sebagian di bawah sadar. Prinsip kerjanya realitas. Jadi pada saat tertentu ego bisa mengontrol it, yang selalu mencari kesenangan, namun kadang-kadang dia kehilangan kekuatan pengontrolnya. Jadi kalau ibu contohkan sederhananya, ketika kita lapar, maka lapar itu ingin dipenuhi. Lalu egonya bekerja. Ada enggak makanan? Ada enggak makanan? Bisa enggak dipenuhi? Nah kadang-kadang ego bilang, ini ada makanan. Nah tapi kemudian dikendalikan, tunggu dulu misalnya. Oleh egonya ini belum saatnya untuk dipenuhi. Nah tapi ada satu lagi yang lebih tinggi, yaitu superego atau above eye. Nah ini mempresentasikan moral dan ideal kepribadian. Artinya apa? Ketika orang ingin memenuhi itu, ada aturan yang dia pegang untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Jadi kalau tadi lapar, lalu egonya, eatnya bekerja ada lapar, egonya melihat realitas di mana makanan akan ditemukan, atau egonya menahan dulu pemenuhan. Tetapi ketika sudah menemukan makanan, bukan berarti otomatis orang itu akan makan. Nah ada nilai. Nah disinilah nilai moral yang mengendalikan. Kalau kita dalam Islam jelas, ini makanan boleh dimakan atau tidak, haram atau halal. Nah kalau oleh Freud, karena dia bukan orang Islam, dia memaknai itu sebagai prinsip-prinsip moral atau idealistik. Nah disitu nanti pertimbangannya apa? Ini makanan memang ada, tapi makanan ini sudah tidak sehat. Ini makanan ada, tapi punya orang lain. Ini makanan ini ada, tetapi ternyata kalau kita makan malah menimbulkan penyakit. Nah itu ada pertimbangan-pertimbangan boleh dan tidak boleh. Nah disini sebetulnya sub-ego itu merupakan suara hati nurani. Artinya dia tahu mana benar, mana salah. Jadi maka dia sebut dengan idealnya ego. Nah hati nurani ini dihasilkan dari mana? Dari pengalaman. Nah hukuman karena perilaku yang tidak tepat atau yang tidak boleh. Kemudian atau misalnya orang mendapatkan ganjaran atas perilaku yang boleh. Idealnya ego itu berkembang dari pengalaman-pengalaman atas ketika kita mendapatkan dari lingkungan penghargaan ataupun hukuman atas perilaku. Jadi akhirnya terbentuklah mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang akan dilakukan, yang tidak dilakukan. Nah itulah pekerjaannya super-ego. Kemudian satu teori psikologi lagi yang cukup terkenal yaitu teorinya humanistik. Jadi kalau dalam psikologi ada tiga aliran besar. Ada psikoanalisis, ada humanistik, dan ada behavioris. Nanti itu berkembang menjadi berbagai aliran. Dan berkembang menjadi berbagai teori kepribadian. Salah satunya ini teori Maslow. Maslow itu melihat kepribadian itu sebagai keseluruhan. Daripada yang memotivasi manusia secara konstan. Nah itu adalah berdasarkan kebutuhannya. Kemudian manusia memiliki potensi untuk tumbuh menjadi sehat secara psikologis jika dia mampu mengaktualisasikan dirinya. Jadi di sini teorinya humanistik ini melihat bagaimana kita pahami perilaku orang, kita lihat bagaimana terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan daripada individu itu. Nah kebutuhan itu menurut Maslow nanti ada berjentak. Jadi seluruh kepribadian kita ini ditentukan oleh bagaimana motivasi itu bekerja. Nah motivasi itu bersifat komplek. Karena perilaku orang bisa muncul karena berbagai motif. Nah kita sudah belajar motif yaitu daya dorong. Kemudian motivasi adalah motif yang aktif untuk memenuhi dorongan. Nah misalnya motivasi untuk meraih nilai tinggi bisa diberi topeng dengan kebutuhan untuk mendominasi atau menguasai. Jadi sebetulnya prestasi itu bukan tujuan. Tetapi yang kebutuhan yang dasarnya sebetulnya adalah ingin menguasai atau ingin mendominasi. Nah jadi dia cukup komplek. Ketika kita ingin memahami perilaku orang, perilaku pahamilah apa yang memotivasinya. Nah itu yang menggambarkan kepribadian dia nanti. Kecenderungan dia mendominasi gitu kan. Kecenderungan dia untuk misalnya ngikut saja. Nah kemudian manusia termotivasi secara terus-menerus oleh satu kebutuhan dan kebutuhan lainnya. Nah ketika satu kebutuhan terpenuhi, individu biasanya kehilangan daya motivasinya dan diganti dengan kebutuhan lain. Semua orang dimanapun biasanya termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang sama. Jadi ada lima kebutuhan dasar menurut Maslow. Yang utama yaitu kebutuhan biologis. Lapar, haus, ngantuk gitu ya. Kemudian dorongan biologis. Kemudian yang berikutnya ada rasa aman. Kemudian kalau rasa aman terpenuhi maka dia muncul rasa ingin dicintai dan mencintai. Lalu ada kebutuhan akan harga diri. Lalu ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah maka bagaimana orang mengaktualisasikan dirinya akan sangat tergantung bagaimana dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya. Jadi nanti apa yang membedakan orang mau menjadi seseorang, misalnya mau menjadi guru, dia kaitan dengan profesi, mau memimpin. Nah itu sangat tergantung bagaimana dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain. Jadi nanti kalau kita memahami kenapa sih orang sampai mau mencuri. Nah mungkin bisa jadi kebutuhan fisiologisnya tidak terpenuhi. Kebutuhan fisiologis dalam arti yang dasar tidak terpenuhi. Bagaimana mungkin dia mencari rasa aman, dicintai dan mencintai. Yang penting dia bisa mempertahankan hidupnya. Nah ini nanti ditentukan oleh bagaimana individu itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kemudian kebutuhan lain adalah kebutuhan akan keindahan. Nah ini muncul kalau lima kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Lalu ada kebutuhan kognitif. Nah ini rasa ingin tahu, ingin memecahkan misteri, ingin menyelidiki. Nah itu kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Karena nanti karena ingin hidup, nyaman, ingin aktualisasi diri, ingin menunjukkan siapa, apa kelebihannya. Nah di situ orang jadi banyak ingin belajar, ingin mengetahui. Lalu ada kebutuhan neurotik akibat tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasar. Misalnya bisa jadi orang itu sebetulnya tidak merasa aman. Maka ujungnya dia apa? Kerjaannya adalah ngumpulin uang, ngumpulin uang. Jadi bisa jadi orang-orang yang sekarang bertindak korupsi, itu mungkin karena kebutuhan akan rasa aman. Nah ini bisa berpangkal kalau nanti kita bicara teorinya Erickson dari teori bagaimana rasa aman dipenuhi pada masa bayi. Nah ini yang kaitan juga dengan teori Sigmund Freud bahwa penting pada usia-usia dini. Kemudian ada keinginan untuk berkuasa. Lalu mengejar kekuasaan tanpa batas. Nah ini kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya sudah bersifat, sifat melebihi dari kebutuhan-kebutuhan dasar yang berlaku pada orang-orang tertentu, yang ujungnya kalau sudah sekedar ingin berkuasa, dia lakukan apapun demi kekuasaannya. Nah jadi nanti pada prinsipnya ketika kita ingin memahami kepribadian orang, pertama bisa kita lihat dari tipe kepribadiannya, yaitu berdasarkan temperamennya, bisa kita lihat bagaimana kehidupan faktor-faktor biologisnya, genetiknya, bisa kita lihat bagaimana aktualisasi dalam pemenuhan kebutuhan diri, bisa juga kita lihat bagaimana ketika ada pada pengalaman masa lampau. Nah itu barangkali beberapa dan teori kepribadian ini sangat banyak. Ibu harapkan Anda membaca lebih banyak referensi. Sekedar pengantar, Ibu cukupkan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.